Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ikhwanifiddin rahimahkumullah Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas secara singkat tentang pandangan mazhab dapat dirujuk jika sesuai dengan spirit al-quran dan as-sunnah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu baik aliran teologis, mazhab fikih maupun torikat sufiyah meskipun demikian pandangan mazhab dapat dijadikan pegangan sepanjang sesuai dengan spirit al-quran dan as-sunnah karena bagi Muhammadiyah kedua sumber pokok ini merupakan inspirasi utama dalam menyusun hukum melaksanakan ibadah dan membangun peradaban dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa para imam mazhab yang menjadi mujtahid pernah mengamanatkan agar pendapat-pendapatnya tidak mutlak untuk diikuti mereka khawatir boleh jadi terdapat kekeliruan dalam mengimukakan suatu pendapat imam abu wanifah rahimahullah pernah menyatakan bahwa mana kala diantara pendapatnya ada yang bersilisih dengan al-quran dan hadis maka pendapatnya itu tak perlu untuk dirujuk kemudian imam malik bin anas rahimahullah menegaskan bahwa dirinya hanya manusia biasa yang kadang benar kadang salah sehingga pendapatnya yang sesuai dengan al-quran dan sunnah silakan dirujuk sementara itu imam muhammad bin idris as syafi'i rahimahullah menyatakan ketika telah dipastikan suatu hadis itu berkualitas sahih maka itulah mazhab saya katanya karenanya jika ada pandangan majlis terjih yang secara tekstual tampak berbeda dengan pandangan ulama fikih maka kita tak perlu kaget mengapa? karena ada panduan seperti itu nah akibat dari pemahaman ini tidak sedikit yang menuding muhamadiyah sebagai golongan yang anti mazhab padahal dalam banyak hal muhamadiyah justru memiliki kesamaan dalam argumentasi hukum dengan ulama mazhab misalnya pandangan syafi'i tentang badal haji menurutnya badal haji tidak sah apabila tak dikerjakan oleh pihak keluarga dalam hal ini syafi'i menegaskan bahwa nas al-quran yang qada'i dapat ditaksis oleh nas hadis ahad yang zoni karenanya untuk persoalan badal haji muhamadiyah gunakan cara fikir dari murid malik bin anas ini lantaran dinilai lebih mendekati spirit al-quran dan sunnah demikianlah sekilas tentang pandangan mazhab dapat dirujuk jika sesuai dengan spirit al-quran dan sunnah semoga bermanfaat nasrum minallah wafatun qorib wabashir al-mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.